dan tentu saja kita ngomongin lagi Sensor Tower Monthly Report September 2023 kita lihat kita lihat nih bulan September kemarin gimana penghasilannya tetap nomor 1 masih di Honkai Star Rail oh by the way dia juga ngomong yang masukin ini masukin beberapa game lagi tetap nomor 1 dengan 49 juta Wow Umamu Sume naik ada event kah Umamu Sume? eh 45 juta enggak tetap nomor 1 tapi turun dari bulan Agustusnya berarti penghasilan si siapa namanya Kafka lebih gede ya terus Umamu Sume juga naik Genshin naik karena Fontaine juga Nikke naik Summer kan Nikke ya ya Summer kan Nikke oh Tubi Tubi iya 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 Tubi ada Tubi makanya naik iya 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 ada Tubi iya 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 ada Nier makanya naik dia ini naiknya lumayan signifikan loh ini Fate Grand Order ini Jepang loh lagi turun kalau Fate Grand Order turun segitu tebakan gue ini lagi nahan nih lagi nahan lagi nahan lagi nahan lagi nahan ini lagi nahan ketahuan pokoknya kalau datang di atas sini tiba-tiba lagi turun lagi nahan nih Summer udah lewat oh lagi sepi event oh oke kerasa kan ya gitu nah dia masukin yang baru ada Dokkan Battle sama apa namanya Global sama Jepan penghasilannya lumayan ya yang Global sama Jepan penghasilannya lumayan ya dengan ball Dokkan Battle ya One Piece Bounty Rush jadi dari 20 ke 12 Bounty Rush ini seingat gue gameplaynya mirip sama Hound Game Pack juga nih kalau gak salah mirip sama Hound Game Pack juga yang Bounty Rush One Piece ini Summoner Wars turun 2 juta Fate Grand Order oh naik juga oh justru malah naik Fate Grand Order September yang globalnya Blue Archive dari 18 juta ke 7 juta gue berpikir ini juga nahan banner ya ini nahan banner ya nahannya lumayan loh ini ada apa nih nahan banner yang main Blue Archive apakah lagi nahan banner soalnya soalnya kalau di atas atas sini gue masih bisa ngomong oh ini naan banner nih gitu-gitu masih bisa ngomong kayak gitu Arknights oh iya Monster Hunter ya naik sih ya naik kalau naik gak heran gue kalau naik gak heran nah ini juga masuk Dragon Ball Legend oh dan banner semua oh pantes gak terlalu bagus oke Dragon Ball Legends 8 ke 7 juta ada Final Fantasy 7 Ever Crisis tapi masih Jepang dan gue belum nyoba ada di 7 juta hey good start loh Heaven Burn Shred dari 15 juta ke 6 juta Hatsune Miku ini tipis banget cuma turun 1 juta Epic 7 tetap 5 juta Memento Mori 7 juta ke 5 juta Tower of God New World dari 10 juta ke 5 juta hmm hmm oh lagi kasus lagi kasus lagi kasus Net Marble oh lagi kasus oh oke oke ya sudah lah ya kalau lagi Net Marble fluktuatif sekali memang Ensemble Star 7 juta ke 5 juta Azur Lane oh ini nakit dinggi banget oh ya tumpah-tumpah kemana nih ya sapi tumpah banget tumpah banget buset dah ya skin-skin ya 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 itu sampai dibahas loh itu sampai dibahas loh gila itu bener-bener casino ya casino casino tumpah oh itu tumpah banget bener-bener itu tumpah banget gue udah liat anjir brutal abis gue pas liat skin-nya anjir brutal abis ini Azur apa Fire Emblem Heroes turun naik segini Final Fantasy Ever Crisis oh lumayan juga nih lumayan 4 juta oke orang baru kenal Azur Lane One Piece Treasure Treasure Cruise waduh ini pedas amat turunnya 12 juta ke 3,9 Danmachi Battle Chronicle oh nice naik naik setengahnya itu efekasi global tapi sih iya sayangnya sih gak kebahagiaan ya ini naik setengahnya loh ini Danmachi Battle Chronicle ini nice Bounty Rush yang global 5 juta turun 3 juta Azur Lane ya sudah lah Azur Lane gitu loh ada yang nanya juga Bang main Bang Dream Girls Band Party enggak gue belum nyobain gue belum nyobain tapi ini naik 1 juta berarti ada sesuatu yang menyenangkan Blue Archive turun juga disini Arknights juga loh kok Arknights nya yang global turun sih berarti Monster Hunter gak terlalu gak terlalu gimana-gimana di ini ya di di global ya Brown Dust 2 dari 2 juta ke 1,3 gue gak tau ada apa di Brown Dust 2 tapi dari kemarin juga sekitar-sekitar segini aja 1 juta 2 juta masih ada ada pemasukan untuk bikin game-nya berjalan Another Eden masih sama dan Machi ini loh dan Machi globalnya gak terlalu sakti nih dan Machi globalnya cuma 600-900 Honka Impact 3 kalau Honka Impact 3 gue bisa tau kan kemarin kan habis Rebirth ya habis Rebirth sekarang gak terlalu ini ya gak terlalu gimana-gimana lagi nahan semua kan ya nunggu Anip oh nunggu Anip sama Luna XL oh Taurah Fantasy turun Aether Geyser tetap Punishing Grey Raven 400-700 jadi kurang lebih aja nih oke Ever Soul 800-600 Hatsune Miku kalau First Stage wah Jepangnya lumayan ya kemarin itu 1,4 ke 600 turunnya oke Path to Nowhere 500-500 masih sama Path to Sing Grey Raven global 400-500 oh naik nice Tuck of Symphony turun lagi dari 600-400 Outer Plane 300-400 naik Another Aiden 400-400 oh tetap Guardian Tales 400-300 Snowbreak Containment Zone 1,2 juta ke 300 tepat seperti dugaan gue dia gak berhasil nahan dia gak bisa nahan di angka segitu karena dia karena dia naruh Banner Reran kemarin eh Banner Reran Banner Standard karakter Banner Standard ada di Banner Limited sorry karakter Banner Standard ada di Banner Limited Live Wild Hunt itu ditaruh di Banner Limited parah itu naruh karakter Banner Standard di Banner Limited itu parah banget sekarang ini mungkin di bulan ini agak naik dikit mungkin tapi akan ada banyak yang harus diperbaiki makanya sekarang gak ada lagi kan Banner 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 karakter Standard cuman catching doang bahkan catching gak separah itu juga kan gak separah ini gak separah ini bikin ngedrop segini-gininya gitu loh Contorside 400-300 Contorside masih segini-gini aja oh Tokped Traveler oh ini beset dah kok turnnya digiamat Ensemble Stars 300-300 Alchemy Star 300 ya masih 300 Limbus Company gak terlalu jauh kita sudah mau masuk ke zona hidup segan mati tak mau game-game hidup segan mati tak mau menurut gue ketika ketika apa namanya sudah mulai sudah mulai di bawah 500 itu tinggal lihat cara berjuangnya mau di push atau enggak Girls Frontline udah mulai 100 oke Neural Cloud masih segini-gini masih segitu-gitu juga Bank Dream ini yang global turunnya segini Girls Frontline 90 ribu oke 130-80 Neural Cloud 70-70 ribu Tuck of Symphony ini parah loh Tuck of Symphony ini padahal bulan pertamanya bagus loh awal rilisnya bagus loh ini awal rilisnya Tuck of Symphony ini bagus banget loh padahal kenapa sampai segini Alchemy Star turun lagi Arcland oke ya ini Artery Gear 60-50 Higene Rutile makin turun what the hell did you do Higene Rutile Higene Rutile what the hell did you do makin turun loh ini sampai sampai bulan depan belas bunyinya matiin aja dia udah ini dari penghasilan berapa 7 juta atau 1,4 juta turunnya jauh banget loh masih bertahan iya karena support Bilibili doang ini sih Alice Fiction turun 17 Alice Fiction ini gue gak gak ngeliatin game-nya apaan gitu loh aku tuh suka kasihan sama bilang post Higene Rutile ya gimana Higene Rutile tuh aduh game-nya masih banyak nge-bug gitu loh kalian tinggal pilih mau rombak gamenya atau mau tutup gamenya gila dia masih bisa nahan game ini apa namanya produksi gimana ceritanya kalau gak disupport sama Bilibili belum ada yang bisa untuk disini belum ada yang bisa ngalahin Honkai Impact dengan pendapatan yang fantastisnya Genshin Impact juga gini seturun-turun atau senaik-nage Genshin Impact di kalahkan sama Honkai Star Rail ini tetap pengeluaran ini tetap pendapatan yang sangat sangat masif loh sangat-sangat signifikan jangan heran kalau duitnya ini dipakai buat bikin engine sama apa namanya memperbaiki Honkai Impact Honkai Star Rail tuh berusaha kayak Fat Grand Order Genshin Impact on the other hand kayaknya masih bermasalah sama development game-nya sendiri bukan arti game-nya gak bagus again ya bukan arti game-nya gak bagus tapi game-nya ini butuh waktu untuk bisa lebih bagus gitu Honkai Star Rail ya dari awal karena sudah dapet oh dari masukannya Genshin Impact itu begini-begini begini-begini yaudah diberesin jadi apapun yang tidak jalan di Genshin Impact yang disuggest di Genshin Impact masuknya ke Honkai Star Rail jadinya gue gak heran gue gak heran gue gak heran gitu gue gak heran gitu kayak kemungkinan naik lagi karena ah iya itu mungkin banget patch Purina mungkin akan naik bulan depan jadi ini September Oktober November November kita lihat di November Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Genshin Impact dan sampai jumpa di Genshin Impact